yo ilur selamat datang di channel Dulur otomotif di depan saya ini sudah ada maxi skuternya Honda dan ini cukup populer yaitu Honda PCX 150 varian Royal Matte Blue untuk pilihan warnanya sih ada lima pilihan warna yang menarik dan tipenya ada CBS dan ABS untuk harganya itu menginjak di angka 33 jutaan untuk tipe ABS info dan pemasan bisa cek di kolom deskripsinya seperti apa spesifikasi lebih lengkap jadi simak terus lor selamat menikmati oke lor kita mulai dari segi dimensinya si PCX panjangnya PCX ini 1923 mm dan lebarnya 745 mm lor untuk di bagian windshield ini memakai warna yang cenderung gelap warna hitam glossy dan ini juga lebih pendek ya untuk soal warna ini warnanya ngedove pencahayaan di bagian headlamp juga sudah menggunakan full LED dan ini waktu nyala cukup oke terus terintegrasi dengan DRL yang menyerupai alis lor dan kira-kira kalau ada PCX facelift tuh akan berubah gaya bagian headlampnya lor ngomongin ini soal suspensi ini masih menggunakan teleskopik dan kaki-kaki depan menggunakan ring 14 dengan profil ban 100 per 80 sudah menggunakan ban bertipe tubeless motif di bagian velgnya ini motif kipas diameter peringat cakramnya belum wavy disc brake dengan kaliper dual piston namun ini sudah anti-lock braking system lor selisih diantara CBS dan ABS ini sekitar tiga jutaan lor jadi bisa pilih yang mana ya kira-kira untuk soal mesin nih menggunakan empat langkah SHC PJM fi dan ini berpendingin cairan ISP nah untuk kapasitas mesinnya 150cc dan rasio kompresi 10,6 banding satu lor dimana daya maksimum yang dihasilkan dari Honda PCX ini 14,7 PS di putaran mesin 8500 RPM sedangkan torsi maksimum yang bisa ditembus PCX ini 13,2 Nm di putaran mesin 6500 RPM nah sebenarnya cukup mumpuni namun masih sedikit di bawah kompetitornya ya untuk soal performa dan jarak terendah ke tanahnya ini mencapai 137 mm pijakan kakinya tentunya luas sudah terdapat panel step floor terus covernya sini tidak ada tambahan aksesoris lagi beratnya yang ABS ini 132 kg jadi selisih satu kilo dibandingkan yang CBS lor ini lebih berat di handle kanan terdapat fitur ISS mode aset dan electric starter cukup lengkap ya stangnya model telanjang dan ini posisinya tinggi dan lebar pastinya enak nih untuk reading kita tunggu aja ya face liftnya PCX mungkin yang pakai cover untuk di bagian speedometer nih sudah menggunakan full digital dan cukup informatif nih modelnya juga lebar kekinian ya terkesan modern dengan list warna silver di tepian sampingnya di bagian handle kiri terdapat pengaturan high beam low beam klakson dan lampu sen ngomongin soal penguncian tentunya ini cukup aman karena sudah menggunakan keyless terintegrasi dengan immobilizer anti-dev alarm dan answer back system lor di bagian laci kiri modelnya tertutup dan anda power outlet dan ini bisa nge-charge smartphone disini kapasitas tanki bahan bakar si PCX ini menampung 8 liter lor lalu untuk ketinggian tempat duduknya ini 764 mm jadi kalau yang punya tinggi 160 ini jinjit lor naik motor ini mempunyai kontur jog ganda dan terdapat real stitching dan membuatnya semakin mempertegas jognya ya bodi samping ini terdapat emblem PCX simple jadi tidak terdapat aksesoris lain ya atau stripping stripping handlenya model lebar nih dan cukup gede juga ya ini ya stoplamp di bagian belakang nih terdapat tie light dan sudah full LED cukup oke ya namun desainnya itu selera lor soal sepak bornya sih ini oke banget karena terkesan minimalis dengan adanya reflektor juga soal knalpot terdapat cover ya dengan perpaduan dua warna belum ada end cup muffler soal kaki-kaki di bagian belakang nih velgnya senada dengan yang depan ring 14 dengan profil band 120 per 70 sudah tubeless juga soal pengereman tentunya yang belakang sudah di sprik ya diameter peringannya lebih kecil dan kaliper satu piston suspensi tipenya twin dan memakai suspensi ganda namun masih standar kenapa karena belum menggunakan sub tank suspension seperti kompotitor nih lor kalau suspensi tabung yang itu terkesan kalau dilihat tuh keren sih selain nyaman ya Hai ngomongin soal suspensi sebenernya kalau beli PC ini perlu upgrade nih lor soal suspensi belakang dan untuk mesinnya ini juga sudah ada ACG starter dimana suara lebih halus ketika dinyalakan tapi ada keluhan dulur-dulur juga yang gerdek-gerdek itu lor sepertinya Honda juga sudah ada pembaruannya PCI terbarunya dan ada fitur set Sunsuit juga di motor PCI ini lebih aman ngomongin soal bagasinya tentunya luas banget kenapa karena ini kapasitasnya 28,8 liter jadi bisa nyimpan helm lah disini lalu di bagian joknya sendiri sudah terdapat seatstopper penyangga lebih enak ya ketika kita ngebuka dan menutup joknya ngomongin soal konsumsi BBM nah ini jagonya lor 41 km per liter cukup irit kan bagasi luas fiturnya mumpuni lengkap untuk keyless dan sebagainya sudah ABS lagi untuk varian ini matte bluenya juga bagus nih lor pilihannya gimana lor apakah sudah siap untuk meminang PCI gini weh singono ya lor ojo lali tinggal nol leke dan salam dulur otomotif berikutnya 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 Terima kasih.